Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali teman-teman pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan salah satu jenis tanaman yang masih keluarga dekat dari tanaman sikas dan tanaman ini mungkin cocok atau mungkin perlu untuk kita koleksi juga ya inilah wujud tanamannya tanaman ini namanya adalah Zamiya furfurasia kalau kita lihat bagian-bagian tumbuhan ini jadi daunnya seperti ini dengan permukaan yang berbulu-bulu halus jadi ini ada bulu-bulu hemisnya kemudian di tepian keleian daunnya ini ada duri-durinya daun yang masih muda ini warnanya hijau muda agak kekuningan sementara daun yang sudah cukup tua pada tangkainya pada tangkai daun nah ini kita temukan ada duri-duri cukup banyak kemudian pada batangnya ini sangat mirip dengan tanaman sikas cara perawatan tanaman ini ini tidak jauh berbeda dengan tanaman sikas tanaman ini lebih suka ditempatkan di tempat yang penuh dengan sinar matahari jadi tanaman ini lebih cocok bila digunakan sebagai tanaman di luar ruangan atau outdoor cara perbanyakan tanaman ini ini yang biasa dilakukan yaitu dengan memisah anakan tunas jadi kalau kita lihat disini nah ini tunasnya cukup banyak nah ini untuk seminya yang saya miliki ini tergolong seminya yang cepat bertunas tidak ada juga yang lama bertunas tapi kebetulan yang ini cepat bertunas untuk pertumbuhannya ini sedikit lebih cepat dibanding tanaman sikas untuk ketahanan hama tanaman ini lebih tahan hama dibanding sikas ya kadang-kadang ada kutunya tetapi relatif lebih tahan atau agak jarang ya itu untuk serangan kutu bila kita mencari tanaman ini dengan mengetikkan tulisan zamia di toko online ya nanti akan muncul gambar-gambar bermacam-macam tanaman ini namun kadang di sela-sela tanaman ini juga muncul tanaman yang ini tanaman ini ya ini banyak yang menyebut dengan sebutan zamia juga kalau kita lihat ciri-cirinya ya daunnya tebal menggilap ya kemudian batangnya yang bagian bawah ini menggelembung dan terkesan tanaman ini merupakan tanaman yang basah atau berair nah tanaman ini ini namanya agak mirip dengan zamia tapi sebetulnya nama yang tanaman spesiesnya bukan zamia tapi zamio pulkas zamifolia ya tanaman ini berasal dari Afrika dan kalau kita melihat ya kekerabatannya tanaman ini sangat jauh ya kekerabatannya dengan zamia ya jadi kalau zamia itu tergolong tanaman tanaman berbiji terbuka atau gimnosperme kalau tanaman zamio pulkas ini ya ini adalah kelompok tanaman berbiji tertutup dari suku atau famili arah CE ya jadi tanaman ini lebih dekat kekerabatannya dengan glumima ya jadi ini sangat berbeda tanaman ini ya ini sangat cocok digunakan untuk tanaman indoor ya karena tidak membutuhkan cukup banyak sinar matahari dan kalau kita ingin daunnya tampak bagus mengkilap ya ini bisa digosok dengan kapas yang dibasahi dengan air susu ya jadi teman-teman bila memilih tanaman zamia nanti jangan salah dengan tanaman yang satu ini ini namanya zamio pulkas zamifolia ya demikian teman-teman yang saya sampaikan terima kasih sudah menyaksikan sampai ketemu lain waktu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati